Mendesain itu apa? Ditanya pertanyaan yang fundamental yang mungkin nggak pernah dipertanyakan. Eksistensial itu kalau anak desain ditanya. Nah, merancang terus. Oke, merancang. Menggambar. Oke, menggambar. Nah, si dosen itu nggak apa ya. Terus dia, intinya dia pengen ngomong bahwa kalau kamu bangun pagi, terus tiba-tiba menggambar tanpa tujuan atau nggak punya. Ini untuk apa gitu hanya menggambar itu bukan mendesain. Mendesain itu tentang mencari jawaban untuk masalah. Nah, itu yang para adigma itu yang terus sekarang jadi pegangan untuk aku. Makanya terus mediumnya bisa apapun. Karena satu topik bisa cocok dengan medium satu, medium dua. Tema tertentu bisa cocok dengan medium A, medium B. Jadi nggak saklek gitu loh. Iya, iya. Kalau di mana? Di Jogja itu dulu sempat ada map, tapi khusus untuk seni itu loh, Mas. Ya, pernah itu kan? Jogja Binal atau apa-apa. Ya, KKF yang bikin itu. KKF. Itu juga jadi... Itu masih jalan? Sekarang aku kurang tahu ya. Tapi dulu aku pas di paper moon, kan aku yang ngurusin yang punya paper moon. Kalau sekarang aku kurang tahu. Kayaknya menarik deh, karena tadi kita ngomong referencing, reference itu yang penting buat orang dapat imajinasi. Betul. Dan kemudian kalau kita dikonekkan atau dihubungkan dengan hal yang sesuai dengan minat, kita kan pasti senang banget. Benar. Kalau studio antar seniman, kayaknya pertanyaannya udah banyak ya. Perpustakaan kan atau toko buku. Toko buku itu menarik gitu, Mas. Dan Mas Ulang kan punya toko buku, atau punya penerbitan. Apanya? Pik Pocky. Pik Pocky. Book. Pik Pocky. Itu gimana ceritanya? Dari seorang desain komunifikasi visual, terlibat di paper moon, lalu bikin studio sendiri. Loh, nyempal jadi penerbit buku. Itu tuh apa ya, Mas? Mungkin nggak langsung muncul ya, nggak inginan untuk bikin penerbit itu. Tapi pelan-pelan, karena dulu aku kalau bisa dibilang trajektori pertama gitu, untuk aku pengen menjadi seniman itu justru dari membaca novel grafis. Ah, oke. Dan bentuknya buku? Buku bentuknya. Oke. Itu untuk aku umur 16, 17 itu, itu lagi referensi, yang menurutku berbeda untuk, mungkin bisa relevan untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan. Pas itu. Misalnya aku baca revolusi Iran, terus epileptik. Epileptik, ya. Nah, dua itu kan menceritakan kejadian yang epileptik itu tentang kisah personal kakaknya yang mengendrita epilepsi, autornya. Terus kalau revolusi Iran kan terus gejolak di negaranya. Ya, politik dan budaya ya. Nah, tapi terus kok bisa ya dikemas dengan cara yang seperti ini gitu. Sementara aku dulu SD, SMP itu, bacanya Dragon Ball, Naruto. Ya, sebenarnya pendekatannya sama kan? Mirip. Gambar, visual gitu ya. Tapi terus ini ekspresinya berbeda, karena terus itu tadi kayak cara menggambarnya itu kayak buat aku seger banget gitu loh. Kan itu internet juga belum terlalu kayak hari ini ya. Semasif ini jadi itu kayak oase lah buat aku. Nah, dari situ aku istilahnya belajar ngeblat dulu lah. Ngeblat itu apa? Apa ya, mencontoh ya. Oke, ya. Mencontoh, mempelajari, membuat garisnya itu seperti apa. Oke. Jadi aku... Autodidak gitu? Autodidak, mas. Aku sampai ini, sampai impor tinta celup dulu, mas. Karena aku yakin dia... Pakai tinta itu? Kebeda ya garisnya pakai drawing pen. Gak bisa, kuas beda. Oke. Pakai itu ternyata. Oh, pakai ini ternyata. Itu eksplorasi SMA itu. Terus kuliah, masuk DKAV. Atas keinginan sendiri? Keinginan sendiri dan yang mungkin agak mengejutkan, meskipun ibu guru itu. Dengan ente gak memberikan larangan-larangan tapi yaudah. Jadi, orang tua itu aku punya privilege yang cukup istimewa karena terus sama sekali gak dipertanyakan, makan nopong itu justru mah gak ada. Makanya terus dari situ aku merasa, wah mendapat dukungan terus nyari jadinya kan, mas. Jadi kayak... Tapi di KV di tahun itu tahun berapa mas pulang kuliah? 2010. 2010 kan sudah punya nama kan, artinya punya bayangan orang berprofesi atau kegiatan yang bisa dilakukan bahkan ketika masih kuliah pun itu sudah orang bayang. Itu DKAV itu salah satu jurusan yang booming loh mas. Ya, favorit juga. Iya, diisi terutama sampai membuat kelas non-regular. Karena minat yang begitu besar. Itu biasanya untuk yang mungkin, mungkin loh ini skill-nya kurang tapi pengen. Saya ikut yang non-regular. Aku termasuk yang non-regular. Non-regular. Terus dari situ aku di saat yang sama masuk ke Peppermoon. Sambil kuliah? Ya, itu sambil. Bener kan? DKAV emang waktu itu di era itu emang banyak sekali kegiatannya. Pengen jadi seniman mas. Jadi ada gelombang itu. Ada banyak tau dari DKAV isi itu. Yang apa, dulu terus jadi seniman rupa gitu. Enggak hanya main desain gitu. Nah itu... Salah satunya teman kita yang di... Mas Farid. Itu suaranya Mbak Santi. Mbak Santi yang di Gurilas ya? DKAV ya? DKAV. Terus banyak lah, Mas Tera. Terus jadi dosen sekarang diisi. Nah itu... Aku dapetnya referensinya itu, Mas. Mereka ya? Terus mencari bentuk ekspresi apa yang cocok nih buat aku. Kalau biasanya mediumnya melukis gitu-gitu. Nah aku malah... Aku gak sengaja itu bertemu Paper Moon. Oke. Gak sengajanya karena? Karena temanku, Yoyo itu membantu produksinya mereka pada saat itu. Oke. Dari Yoyo? Yoyo, aku diajain kalau ada kegiatan seni-seni atau apa gitu. Buat belajar gitu. Nah itu, bentasnya Paper Moon Muatirika 2010. Aku diminta untuk ngambil balon. Karena bentasnya itu ada balonnya. Propnya balon. Terus sama ngambil catering. Dan menjaga tiket. Oh, ini ya? Siap. Siap. Datang, Mas. Gak liat latihan dan lain-lain. Sama gak tau apa ini Paper Moon. Begitu liat bentasnya gitu. Ternyata... Enggak sesuai yang aku bayangkan gitu. Diatur boneka yang... Oh, ini aku belum pernah liat ini, Kak. Oke. Dari situ aku terus... Ngomong ke Mas Iwan Baria. Tak main ya. Diajahi. Terus pulang kuliah, main ke sana. Kalau di Jogja itu kan kayaknya modelnya gitu ya, Mas. Kalau ngomong. Nyantrik gitu. Iya, iya. Dimainkan dulu. Ke senior, ke mereka yang sedang berkarya. Berproses gitu ya. Terus lama-lama kan... Wah, ini bocahnya yang ini rati kekawian. Dikasih. Nganu lah. Dikasih. Apa? Pekerjaan-pekerjaan gitu. Mulai dari yang simple-simple gitu. Karena terus sebenarnya itu... Kalau di refleksinya sekarang gitu. Kayak mengenal medium. Oke. Jadi itu gak cuman sekedar... Melakukan hal yang repetitif gitu. Tapi terus... Bagaimana kamu mahal medium. Itu aku... Dan itu langsung kan pada sebuah project yang... Memang profesional di kelas ya. Iya, terus... Iya, Kak. Bingung pasti. Karena terus ini dunia yang baru gitu. Tapi terus karena aku senang... Dan merasa... Oh, ya apa sih kok aneh? Dalam arti aneh itu... Ini tuh kayak... Intersection pertunjukan tapi juga seni rupa gitu. Masiwan perupa. Mbak Ria juga background-nya teater. Dikawinkan, jadi gitu. Nah, aku merasa... Wah... Ini menarik ini tuh. Aku yang mediocre. Jadi punya referensi yang... Berbeda gitu dari... Apa... Teman-teman... Yang se... Arah gitu ya, jalur. Sependidikan. Jadi punya... Mungkin... Cara melihat yang... Ini yang biasanya dilihat, Nah, ini agak geser. Itu menjadi menarik kan kayak... Saling berkomunikasi kan dua tempat yang berbeda. Betul. Nah, dan itu juga... Membawa ke banyak pertemuan yang lain gitu loh, Mas. Terus... Ke film, terus... Eh, pertunjukan itu sendiri. Dan itu gak terduga sebelumnya kan? Enggak, Mas. Aku... Yang penting Mas itu bayanginnya... Pokoknya bisa ngelihat. Masih wan ngelukis. Oh, itu cita-citanya. Apa itu caranya? Oh, gini. Oke. Tapi terus ternyata... Harus menekuni itu karena terus... Oh, menemukan banyak hal yang menarik. Kasihkan yang lain, ya. Sampai akhirnya main itu juga... Main terus... Tur luar negeri. Nah, itu tuh... Membantu. Memberi banyak perspektif itu loh, Mas. Yang selama ini seni itu referensinya seperti apa, gitu. Oke, oke. Itu dibenturkan dengan hal yang... Nah, nonton pertunjukan... Tapi kita gak melihat apapun. Cuman audio gitu. Binaural. Nah, itu kan... Sangat mengobrol-abrol ya, Mas. Jadi pentingnya dapat referensi dengan main... Sama... Ya tadi ya, berelasi dengan banyak hal di luar jalurnya itu ya. Nah, itu dari situ terus... Ditarik lagi akhirnya ketemu dengan... Picture Book. Picture Book, ya. Itu terus... Salah satu referensinya Paper Moon kan dulu... Picture Book. Dilihatin itu. Ini ada kayak gini. Oh, ini sebenarnya Picture Book. Dari situ terus... Lah, aku pengen deh kayaknya suatu saat. Itu masih kuliah ya? Masih kuliah, Mas. Oke, jadi kuliah gak... Gak kupu-kupu ya? Kuliah-kuliah pulang-kuliah pulang tapi belayang. Kupu-kupu lagi ke Paper Moon. Oh, kuliah pulangnya? Oh, kampus keduanya adalah? Kampus kedua. Aku mah di kampus itu gak... Mungkin gak begitu aktif, Mas. Pulang langsung ke sana. Paper Moon. Gitu lah, Mas. Itu awal-awal. Lalu, dari situ kan Mas Pulang... Tadi kita ngomong soal pickpocket ya. Book kan. Kemudian itu kan kayak... Mimpi Mas Pulang di awal ketika mengenali dunia ini di kesenian, lalu sekolah ambil DKV kan. Itu yang diwujudkan dan udah beberapa buku terpis. Tapi dalam perjalanan itu kan Mas Pulang juga kemudian bikin studio. Lalu memberi ilustrasi untuk banyak yang sekarang lagi booming kan. Ini kayaknya cover buku kalau gak dikebut Mas Ulang, buku seninya kayaknya kurang gak? Karena sastra. Itu gimana? Itu bisa menuju ke situ kan itu pasti gak direncanakan juga. Iya sih Mas. Jadi, kalau melihat ke belakang gitu. Jadi kayaknya tiap tahun aku kayak punya fokus. Ah, oke. Tahun ini fokus ke sini. Tapi juga itu juga gak aku. Gak terencana dengan detail gitu. Misalnya mungkin belakangan ini sambul buku ya. Banyak banget. Dikit mas-mas. Itu maksudnya mungkin kalau di Jogja itu ada beng-beng. Itu lebih banyak. Tapi terus ya aku mengerjakan sak matiunnya. Terus apa ya. Aku biasanya itu ada satu ajakan yang mungkin membuatku fokus di satu hal di tahun itu. Misalnya pas pandemi itu justru aku malah sedikit fokus ke animasi. Animasi ya. Ada studio juga ya. Sama di studio batu itu. Pameran itu enggak aku pertama kali juga bikin animasi stop motion. Nah itu. Apa ya. Hal-hal itu tuh gak pernah di planning. Cuman. Core-nya itu aku selalu gambar mas. Menggambar. Keluarannya bisa seperti itu. Itu biasanya juga ada hal-hal yang tidak kuduga misalnya diajakin kayak film itu dulu karena membuat film di studio batu sama pregas. Terus di saat yang sama dari Peppermoon itu kenal Mas Ajis. Dari Jav itu. Yang sama pregas dulu yang perenjak itu ya? Perenjak, lembusura. Ah lembusura ya. Nah gitu sih Mas dari relasi. Jejaring tadi. Temen sepermainan lah ya? Temen sepermainan terus temennya temen. Jejaring itu jadi hal yang penting akhirnya. Kalau diingat-ingat gitu. Untuk melakukan apa yang aku lakukan sampai sekarang. Itu sih Mas. Nah untuk melakukan banyak orang juga berteman. Banyak orang berrelasi. Tapi gimana Mas Ulang mengarahkan untuk relasinya itu kemudian menghasilkan hal-hal yang bisa disebut produktif, positif. Itu apa yang menonton itu? Gatau ya Mas. Aku gak berusaha pretensius dalam hati. Harus begini? Harus itu enggak ya Mas. Mas Indu kan juga gitu kan Mas. Jalan-jalan kan. Maksudnya mungkin pengalaman yang paling kelihatan gitu. Mas Indu ya kenal yaudah. Terus pas Indu ke Jogja gitu kan. Terus aku ngajak. Apa diajak ketemu itu? Pas pandemi itu? Pas pandemi. Dan banyak hal terjadi gak terduga semua. Nah. Aku. Kalau aku ingat-ingat gitu cuman ya. Semuanya kayak berteman aja biasanya. Enggak yang. Ayo kita harus. Melakukan apa? Enggak. Itu malah kalau gitu malah gak jadi. Iya Mas. Dan aku juga kadang gak bisa gitu gitu. Jadi kalau ngobrol biasa itu nyambung. Biasanya kan terus memantik hal-hal yang lebih gak surface gitu. Dalam arti ngomongin tentang apa gitu. Nah dari situ sih Mas biasa nyambung. Jadi ngukurnya juga dari pertemanan yang tulus aja ya. Sefrekuensi juga biasanya. Nah sefrekuensi yang penting. Nah tadi ngomong soal DKP. DKP benar bahwa jadi jurusan yang sangat favorit lah. 10 tahun terakhir lah paling gak. Gue kan ngajar di UMNJ itu juga salah satu jurusan yang kuat ya. Dan banyak peminatnya. Nah dulu ketika Mas Pulang ambil jurusan itu bayangannya apa sih? Dan gimana ngeliat sekarang ya? Bayangannya? Bayangannya kuliah gambar. Kuliah gambar? Kenapa gak seni rupa? Enggak ya Mas. Karena itu tadi ketemunya buku itu loh. Novel grafis. Oke. Itu bukan seni rupa ya kalau buku novel grafis? Aku melihatnya terus kan mendesain. Oke. Lebih ke desainnya. SMA juga ikut beberapa kegiatan sekolah untuk divisinya desain. Jadi enggak. Karena itu tadi masa aku merasa mediocre jadi kayak. Kalau ngeliat lukisan pada saat itu kan sesuatu yang adil. Kita sendiri rasa kecil banget gitu. Karena mediumnya sendiri punya sejarah yang panjang gitu. Jadi aku merasa apa ya seni terapan mungkin ya. Di kafe. Gambar. Mungkin aku juga senang. Yaudah sih itu. Itu bayangan ketika ngambil kuliah? Sekarang terus sedikit berubah. Karena terus desain itu kan ada satu momen aku sampai sekarang ingat dosenku tuh bilang di kelas. Mendesain itu apa gitu. Ditanya pertanyaan yang fundamental yang mungkin enggak pernah dipertanyakan. Eksistensial itu kalau anak desain ditanya. Merancang terus. Oke merancang. Menggambar. Oke menggambar. Nah si dosen itu enggak. Apa ya ya terus dia intinya dia pengen ngomong bahwa kalau kamu bangun pagi terus tiba-tiba menggambar tanpa tujuan atau enggak punya. Ini untuk apa gitu hanya menggambar itu bukan mendesain. Mendesain itu tentang mencari jawaban untuk masalah. Oke. Nah itu yang paradigma itu yang terus sekarang jadi pegangan untuk aku. Makanya terus mediumnya bisa apapun. Ya ya. Karena Satu topik bisa cocok dengan medium satu, medium dua. Lema tertentu bisa cocok dengan medium A, medium B. Jadi enggak saklek gitu loh. Ya ya ya. Ada di situ. Gesernya ke situ terus akhirnya. Melihat desain. Desain menjadi solusi atas persoalan ini. Solusinya banyak. Eh masalahnya banyak. Solusinya kan enggak cuma satu. Ya ya. Desain bisa memberikan salah satu solusinya itu. Dan perspektifnya juga harus lebar tuh mas. Maka terus aku sekarang merasa cukup beruntung bisa mempelajari banyak hal. Banyak hal lain ya. Gitu sih. Nah kemampuan untuk bisa belajar. Kalau orang kan mikir belajar ya ketika kuliah aja. Tapi kayaknya mas Ulang belajar ya sepanjang perjalanan itu ya. Sampai sekarang ini. Bapak nyantri kemana-mana itu. Sampai sekarang masih work in progress ini. Kita hentikan sebentar untuk dapet selama work in progress ini belajarnya apa aja. Tadi kan disebut dengan Paper Moon ya. Dan mas Iwan. Ini mimpinya cuma pengen lihat. Piatah si Iwan kayak gambar gitu ya. Itu kan udah pake medium yang ajaib-ajaib kan dia juga ya. Mendingan pake arang segala itu. Terus eksperimen di studio animasi. Studio batu ya. Studio film juga bahkan bikin. Terus bikin buku. Terus bikin ilustrasi cover. Apalagi yang mas Ulang bayangkan untuk bisa dikerjakan gitu dengan. Kan referensinya tadi banyak nih. Kalau kita ngomong tadi soal referensi kan itu juga memandu kita. Referensi itu kan kayak. Wah ini ada nih. Kita menunjukkan kemana itu. Kalau hal yang ingin dilakukan ya. Kalau di studio batu itu biasanya animasi. Terus teater visual. Teater visual. Sama film juga. Sama instalasi. Kita membatasi studio batu disitu. Kalau aku personal gitu. Mungkin juga bikin karya gambar yang mediumnya juga. Macem-macemnya. Terus penerbitan itu. Itu aku ada duta macela. Di pikpoki itu. Karena kita. Punya ketertarikan disitu. Terus. Udah sih itu aja mas itu udah. Cukup banyak. Sekarang kita ngomong soal yang sifatnya ekonomi lah. Dengan mimpi. Tadi di awal. Untuk pisang gambar. Sekolah didesain. Dan kemudian kan hampir. Sekarang udah berarti 10 tahunan kan mas. Ulang dari kuliah dari 2010 kan. Iya. Berarti sekarang udah 20. Eh 13an tahun lah ya. Apa ya? Ini menghidupi semua dengan karya. Dan kegiatan ini. Menghidupi tapi harus dengan itu tadi. Akrobat. Iya akrobat ya. Akrobat karena terus. Mungkin ada satu proyek yang gak terlalu besar gitu. Secara nominal gitu. Makanya itu ditutup dengan. Pekerjaan yang lain. Misal kalau kita bikin pentas itu. Itu kan inisiatif sendiri. Dalam arti. Kita belum menemukan model ekonomi yang. Pas untuk pentas kayak gitu. Kemarin dapet funding iya. Tapi kan terus membicarakan itu untuk sustain. Energinya gede mas. Iya iya bener. Jadi. Hitam. Solusinya adalah. Setiap orang itu punya. Punya. Pekerjaan utama masing-masing. Oke. Di studio itu. Aku ilustrasi. Iya iya. Misalnya. Ada Ragil gitu. Dia dosen. Dosen. Garuda arsitek. Arsitek. Gitu-gitulah. Dan teman-teman yang lain. Rangga. Fotografer. Jadi itu ketika kita bertemu di studio batu itu jadi kayak sanctuary itu untuk. Untuk mengeluarkan segalanya gitu. Di luar yang pokok-pokok yang dikerjakan di hari yang lain. Jadi. Secara mendasar itu harus. Ada pijakannya dulu. Pondasinya ada dulu. Itu masing-masing. Kita secara. Secara sepakat bersama itu. Ini masing-masing kalau di studio batu kita. Misalnya ada proyek yang bisa. Apa. Secara. Apa ya. Nominal. Oke ini baru bisa ngasih. Tapi. Kita prinsipnya gitu. Jadi. Secara masing-masing cari. Penghidupannya dulu. Jadi studio itu kayak. Menjadi oase untuk kegiatan yang bisa di. Kolaborisikan di luar kegiatan. Masing-masing itu ya. Jadi modelnya gitu mas. Secara. Ekonomi. Sebenarnya tiap. Tiap. Divisi itu bisa ditemukan lah. Model ekonominya. Cuman. Itu tadi kayak. Satu orang mengerjakan banyak hal. Jadi harus pelan-pelan. Oke. Sabar gitu lah. Ya penerbitan sekarang fokusnya baru disitu. Oke. Itu baru. Mencari gimana. Modelnya. Itu bisa sustain. Itu dululah. Ya ya karena rumit sih memang. Gak hanya di studio. Di industri. Hampir semua industri. Bahwa produk satu hal. Mencoba. Model bisnis satu hal. Sustain. Hal yang lebih ajaib lagi tuh. Betul. Makanya tadi. Lumayan akrobat. Tapi karena enjoy dan senang. Hampir semua yang dikerjakan kan. Sesuatu yang mengembirakan. Ya. Itu mas. Itu yang membuat. Energinya kayaknya. Selalu ada. Selalu ada. Gitu sih mas. Poin itu yang. Mungkin membuat orang. Seakrobat-akrobat apapun. Kalau dia gembira. Akrobatin jadi seru juga. Iya. Nah sekarang yang aku pelajar itu. Justru. Memanage ini. Biar enggak. Bertabrakan itu mas. Nah itu yang. Masih PR ini sampai sekarang. Terus. Kayak itu kegiatan yang sifatnya personal fondasi tadi. Dengan studio. Dengan penerbitan. Ya itu gimana. Untuk memanage itu. Biar imbang. Itu manajer lah. Udah ada. Di sumber. Nyonya. Itu yang selalu. Ayo HPnya ditarik dulu. Untuk mengingatkan ya. Wah ya itu HP itu sekarang. Internet sih terutama mas. Jadi gangguan yang. Lu main distraksi yang. Wah susah itu buat aku. Bener lah. Itu. Saya baru ngobrol sama Pak Nasirun. Semalam. Kenapa dia menghindari. Handphone itu. Oh. Jadi. Nah ini jadi cerita sih. Pak Nasirun itu. 97 kan. Booming ya. Populer dengan karya-karya. Yang sering disebut seniman gorengan lah. Dia sambil ketawa terkekeh-keh rapopo. Seniman gorengan. Nah tahun 2000. Pada saat bersamaan. Itu ada 5 atau 7. Galeri. Minta dia untuk pameran tunggal. Dan semuanya nelfon. Oke. Wah udah kayak dep collector loh dia. Dan dari titik itu dia kemudian. Aku gak mau pakai handphone. Aku mau fokus di karya aku aja. Dan dari situ aku. Ingin full di situ. Mudah itu urusan lain-lain. Aku gak mau berhubungan. Karena selain mendistraksi. Dia terus kemudian gak bisa. Fokus dengan. Justru ya. Pekerjaan yang malah sibuk. Menjawab 5 sampai 7. Telepon itu. Permintaan yang. Masing-masing punya. Kepentingan yang beda-beda. Itu. Kayaknya. Itu solusi. Untuk Manasiru menurut dia cocok. Nah. Bener sih mas. Itu. Akhirnya. Aku sama teman-teman. Di Studio Batu. Menjadikan. Internet ini. Satu tema karya. Yang masih. Yang berlangsung terus sampai. Tidak dijauhi tapi malah dijadikan karya. Justru malah dilihat lebih. Diurai gitu loh mas. Karena. Ini kan kayak attach banget. Tadi. 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 Pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu kan banyak hal. Di internet tuh. Kayak kita inilah. Isah 1001 malem. Apa. Tidak selesai-selesai. Iya. Tidak selesai-selesai tuh mas. Selalu muncul yang baru. Makanya kita ngasih. Hashtag. Hashtagnya 1001 malem. Malem. Bukan malem. Malem. Tidak malem. Gitu-gitu sih mas. Itu yang kita olah gitu. Gak cuman dipakai tapi terus diberi jarak kadang. Dilihatin itu gimana sih internet ini hari ini gitu. Kan banyak yang terus misalnya jadi kayak ini. Cerit. Apa. Yang crazy rich. Crazy rich itu. Yang akhirnya ternyata. Hong semua tuh. Nah. Itu kan. Zong. Ini ya. Apa. Bisa dilakukan gak gitu karena ada sosial media. Meskipun dulu juga mungkin udah ada dengan format yang lain. Mediumnya beda ya. Cuman. Sama sebenarnya kan. Polanya. Nah itu aja sih mas. Kayak kita. Berusaha nyuwiri hal-hal apa yang ada di internet. Yang bisa kita. Berhenti sejenak untuk. Ada fenomena ini. Di urah ya. Di udar ya. Di udar itu. Oke. Jadi sikapnya tidak menjauhi. Tapi justru melihat ke dalam ada apa nih sebenarnya. Malah. Ya masing-masing akhirnya punya caranya. Bener. Panasirun dengan cara menghindari. Bener. Mas Pulang dengan cara ya malah mendalami. Mendalami. Dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di situ. Itu. Ini karya. Apa ya. Lumayan. Ini juga soalnya. Kayak. Kita bisa tiba-tiba tahu topik yang sama dengan orang yang lain. Ini kan juga lucu tau mas. Ya terkoneksi gitu ya. Terkoneksi jarak itu dilipat. Waktu dipotong. Dibapatkan ya. Dibapatkan. Juga di olor juga bisa. Bisa. Iya kan. Terus. Ya banyak hal yang berbeda ketika aku kecil. Terus sekarang itu rasanya semuanya bisa didapatkan. Jadi itu kayak ini menarikin untuk kita lihat lagi jadi caranya gitu. Dan ketika menghadapi distraksi ya kebanyakan orang-orang kreatif. Saya juga sebenarnya ketika mendapat distraksi Mas Pulang lakukan apa? Misalnya karena gangguan. Itu biasanya celah mengingat kan. Ayo. Ini ditaruh dulu. Tadi itu mungkin kita nggak menghindari. Karena kita sadar bahwa aku itu bisa ada di titik ini ya. Dalam arti mendapatkan akses-akses atau pekerjaan itu juga dari internet. Artinya di sisi positifnya juga ditemukan. Iya. Jadi makanya nggak dijauhi. Cuman dilihat secara dekat lagi. Iya. Dengan jarak tadi ya. Di udar gitu. Lebih bijak nih ya. Kalau untuk membuat ide atau gagasan Mas Pulang itu biasanya ngapain? Misalnya punya rencana atau ada yang mas bikinin cover dong ini gitu. Apa yang Mas Pulang pertama lakukan untuk eksekusinya? Nah itu tiap pekerjaan mungkin punya pendekatan yang beda-beda. Tapi yang jelas selalu aku lakukan mungkin mempelajari dulu itu sih. Apa bahannya itu. Oke. Misalnya cover lah ya. Taruh lah cover. Yang baru mau terbit nih covernya Mas Eka. Mas Eka wah itu. Ini lucu ini Mas. Boleh disebut Mas Eka. Aku tuh biasanya itu kalau mengerjakan sampul. Itu aku baca dulu ceritanya. Jadi aku mendapatkan universe-nya itu kayak gimana sih yang dibangun. Ketika menggambarkan pun aku jadi punya detail-detail yang harus dibaca nih. Jadi itu bisa keluar di, bisa digambar. Jadi orang ketika membaca bisa menemukan itu di sampulnya. Nah biasanya gitu. Atau biasanya dikasih brief. Oh dari sinopsis gitu. Sinopsis. Oke. Mas Eka ini aku cuma dikasih dua bab untuk dibaca. Judul bukunya Anjing Menggeong, Kucing Menggongong. Wah ini dua hal yang polak-waliin ini. Nah itu cuma dua bab. Terus coba Mas tolong gambarkan sosok figur yang final itu sebenarnya bukan itu yang diinginkan dari awal. Itu berkembang seiring berjalannya proyeknya. Cuma suasana itu Mas PR-nya. Jadi suasana buku ini tuh seperti ini dalam bentuk karakter. Si karakter ini justru mungkin enggak ada. Karena aku juga belum baca. Oke, oke. Direction-nya seperti itu. Yaudah aku baca dua bab itu terus. Mempelajari sampul-sampul Mas Eka sebelumnya. Pendekatannya gimana sih. Karena kan mesti itu, apalagi dia sering bikin cover-nya sendiri kan Mas. Jadi aku membaca kecenderungannya. Mas Eka. Ekspresinya gimana, artistiknya. Oke. Itu udah disitu. Nah hasilnya ya yang itu. Biasanya kan sampulnya dia yang ikonik satu objek aja. Nah itu coba aku hadirkan disitu. Itu satu kalau yang lain biasanya buku yang udah pernah diterbitkan lalu di. Buku klasik juga Mas. Ulang. Bukunya Romo Mangun. Nah itu. Eka Dharma. Budi Dharma. Eh Budi Dharma. Budi Dharma. Itu pas ngerjain Roromendut itu Mas. Wah itu pressure-nya buat aku. Wah yuk. Wah semikinnya ini elek. Wah ini bukunya udah asal. Nah skopuler. Nah gitu kan punya beban itu. Makanya pas itu Mas Teguh. Alvandi kan editornya sampe. Gimana Mas? Wah itu sampe aku gak jawab karena. Masih under the mask. Bentar mas ini aku belum nemu artistik yang pas. Terus dari situ aku biasanya aku cari dulu sampul-sampul sebelumnya. Pendekatannya seperti apa gitu. Terus ceritanya tentu saja aku baca kan. Yaudah akhirnya dari situ ada beberapa benang merah yang kesan apa yang pengen aku hadirkan. Misalnya karena itu buku klasik. Bagaimana menghadirkan kesan klasiknya itu. Meskipun sampulnya baru ya. Meskipun sampulnya baru. Jadi nafasnya baru tapi kesannya klasiknya masih hadir gitu. Nah itu kan PR ya itu ya. Makanya terus aku cari referensi dari beberapa badai pesisir. Karena kan si Raromendut itu juga. Orang pesisir ya. Dari pesisir gitu. Warnanya makanya terus cerah-cerah. Terus. Ya itu hasilnya itu tadi. Sering ada diskusi dengan pemilik bukunya atau... Diwakil oleh editor biasanya. Editor ya. Dan mereka biasanya terima aja. Ya udah jamanan mutu lah kalau ulang. Muka-muka ya mas ya. Gak banyak revisi lah paling gak. Biasanya sih aku ini mas. Metodenya itu sketsa tiga atau dua alternatif. Terus ketika oke yang dipilih yang ini. Ada yang mau diubah gak? Nah itu disitu diubah. Oke. Terus pewarnaan itu biarnya udah fix gitu. Atau paling berubahnya cuma. Coba warnanya diubah dikit gitu-gitu. Di awal itu aku biasanya malah. Makanya impresi atau nuansa itu penting mas. Ya ya. Akhirnya karena itu kan. Warna kan membangun nuansa. Ya betul. Dan membangun emosi juga sih. Nah itu biasanya yang aku. Pilihan warna itu berdasarkan itu. Itu tadi apa? Perspektif mendesain. Ya perspektif mendesain. Nah ini kan di era yang sekarang ini kan orang ngomong soal IP. Pikiran juga itu kan banyak karyanya masuk ulang. Sebenarnya kalau berdiri sendiri sebenarnya bisa jadi IP dan punya ruang geraknya yang lain tuh. Sementara itu kan dilekatkan pada karya orang lain tuh. Misalnya cover untuk sampul buku. Cover untuk yang lain. Kepikiran cuman belum kalau sekarang. Maksudnya belum dalam arti dalam tahun ini belum sih mas. Nanti sih yang sama mas ini. Mas ini rahasia masih. Nggak perlu disebut karena nanti pressurenya makin tinggi nih kalau nggak. Tapi ngomong-ngomong ini mas Urlang yang bikin desain ini. Desain ketemu tanpa sengaja ya. Pas tadi ceritakan pandemi ngobrol lah sebagai teman. Tahu pas saya lagi ke Jogja. Ya ketemu-ketemu di mana? Di Santika itu yang nginep disitu cuma tiga orang. Pas pandemi ya? Pas pandemi banget. Itu serem sih. Biasanya kalau di Santika yang saya suka adalah sarapannya. Sarapan hari itu pakai nasi kotak gitu. Dan malam kita ketemu. Nah ketika pulang mas Urlang memberi kenang-kenangan yang saya nggak duga itu karya yang sebelumnya sudah dipakai. Aku biasanya kalau ada teman yang mungkin kadang kan cuma feeling aja sih mas ya. Oh ini teman yang mau tak kasih lah gitu. Itu aku nggak. Ya karena pas ke studio ada beberapa karya yang masih ada kan sablon jadi banyak kan. yang bisa di apa tanda konconan kena kaya mas. Itu eh malah jadi logonya masin. Jadi logo dan sampai sekarang berkembang ya. Itu suatu yang ini udah 120-an tiga episode. Nah ketemu si pembuat desain sama teman-teman sekolahnya pada protes. Gue malah nggak dibuatin. Nah itu mungkin kembali ke IP mungkin aku belajar aja mas dari situ. Dari pelan-pelan melihat tanggapan publik itu seperti apa dengan karya yang aku bikin. Jadi ketika misal aku membuat sendiri gitu. Publik itu udah pemanasan lah. Oke melihat sebelumnya ya. Oke. Itu mungkin kalau yang terpikir sekarang itu. Ya fasenya belum ke situ tapi dalam proses menuju. Menuju aja. Nah kalau dalam posisi sekarang nih kan di kafe sangat berkembang. Perupa atau juga mungkin desainer juga sangat banyak. Dan kalau kita lihat di sosial media juga kayak satu desain dengan desain lain itu kan menjadi sangat mirip-mirip gitu ya. Dan topiknya juga kurang lebih sama semua. Menjadi sangat story itu agak seragam. Mas Pulang sendiri ngeliat itu dan menyiasati itu dengan apa? Menyiasatinya ya itu tadi mas. Karena memang terus orang yang apa di arenanya kan banyak ya. Yang bermain banyak lah ya. Makanya referensi tadi itu jadi hal yang membedakan. Karena terus apa yang kita serap sama yang dikeluarkan. Ketika kita punya mungkin kalau masak bumbu. Satu bumbu yang berbeda dari yang lain. Itu membedakan the whole ya? Semoga. Itu yang menilai mungkin publik. Tapi terus itu tadi aku bayangin kalau misalnya oke jualan nasi goreng. Banyak yang jualan. Terus kita bisa memberi perbedaannya apa di nasi goreng itu gitu. Makanya terus aku gak membatasi mediumku ketika menggambar. Terus secara artistik juga kalau Mas Inu liatkan aku juga mungkin gak cuman gayanya seperti itu aja. Iya, berkembang. Ada shifting gitu. Nah itu juga karena itu mas. Karena terus ilustrasi itu sekarang kok modelnya yang flat design yang gitu-gitu. Aku makanya terus mulai geser. Karena referensi? Karena referensi dan menyadari ada itu tadi. Keseragaman tadi ya? Oke. Malah kembali ke yang novel grafis. Garis. Gitu-gitu sih mas. Back to basic berarti? Mungkin. Sangat mendasar. Mungkin. Iya, iya. Nah untuk referensi. Mas Ulang kan tadi menyebut beberapa. Nah referensi itu kan kadang-kadang mentok juga tuh. Nah untuk belanja referensi lain tuh biasanya Mas Ulang ngapain? Itu yang pentingnya apa? Jejaring tadi mas. Jejaring. Jadi kita, aku sendiri merasa banyak mendapat referensi dari teman-teman. Oke. Teman-teman punya musik gitu. Aku bukan. Pemusik? Bukan. Gak nolah aku selera musiknya itu-itu aja. Tapi terus aku punya teman dia jurnalis musik. Atau dia teman di studio Bati yang memang seneng ngulik musik. Nah biasa aku dengerin aja. Apa ini yang baru seru apa nih musiknya gitu. Terus aku lihat yang cocok mana. Oh ini cocok. Udah diambil. Gitu sih Mas. Jadi aku merasa berterima kasih sama temen-temenku itu. Membawa banyak referensi yang bisa aku pakai gitu. Untuk berkarya gitu. Gitu sih. Dari Jejaring itu. Makanya ketika mentok gitu. Terus ketemu teman lain di bidang lain. Itu kan jadi hal yang seger ya Mas. Nah dari situ. Beruntung Mas Pulang punya teman yang mau bagi referensi yang dia miliki juga. Nah itu. Karena kan teman-teman itu ngopo gitu ya. Mungkin juga gak ini ya Mas ya. Gak terus langsung bagi referensi gitu. Cuman kan cara dia bercerita gitu. Atau dia berbagi sesuatu gitu kan. Misalnya dia baru ketol nih membaca apa gitu. Dari situ sih Mas. Jadi gak yang retentious gitu enggak. Ya justru karena natural. Pelan-pelan. Karena itu sih. Selama ini. Nah untuk. Kalau kita punya project gitu ya. Kadang-kadang kan mentok. Atau buntu lah gitu. Apa yang Mas ulang-laguan. Padahal deadline banyak banget. Misalnya saya ketemu beberapa seniman kan. Seniman itu adalah disiplin-disiplin. Setelah saya ngobrol. Tampilan aja. Seolah-olah ini kayaknya Uri Pena. Tapi ketika saya. Sekali lagi. Nasir nantun Mbak Erika. Mbak Nasirun. Dia tiap hari. Itu pasti nyorah nyarat. Tiap hari. Dia gak bisa tidur kalau gak nyarat. Bahkan ketika dia gak punya ide pun. Dia. Saya lagi gak punya ide. Itu digambar dengan. Kayaknya dia. Dan dia punya ketumbukan. Mbak Erika itu. Mendisiplinkan tiap jam 8 pagi harus mulai di studio. Itu pembelaan dia kepada orang-orang yang gak punya privilege waktu kayak dia. Nah kalau Mas ulang gimana? Aku itu tadi lagi belajar memanage itu Mas. Karena selama ini juga. Wah. Mungkin ini ya. Berantakan gitu cara kerjaku. Tapi terus. Beberapa hal yang sedang aku lakukan itu. Membangun rutinitas. Membangun rutinitas. Itu bener tuh kayak. Misalnya. Aku setelah dari Bandung. Bila kesini tuh jadi bangunnya. Jam 7 terus. Oke. Lebih pagi. Meskipun. Begadang gitu. Jam 7 bangun. Jam 7 ini mesti udah bangun ya sekarang. Nah itu. Terus aku membangun rutinitas. Nyapu. Terus ngepel. Oke. Terus. Buang sampah itu. Jadi kayak. Oke ini untuk. Untuk nanti berkarya biar. Suasananya enak. Oke. Semua prepare ya. Mungkin gak rapi-rapi amat. Cuma. Kaling gak pemanasan itu loh. Mas jadi bangun tidur. Terus. Aku biar gak dapet ide gitu. Terus aku tulis. Nah nanti kalau misalnya. Buntu atau apa. Itu tak panggil lagi gitu. Oke. Ketika dia muncul. Dan ada di benak lagi. Dia gerak lagi. Dan juga biasanya aku. Pakai buku catatan itu loh mas. Bikin dudal-dudal. Entah. Kepikiran apa gitu. Oh ini segambarnya ya pokoknya. Terus. Yaudah nanti itu. Kadang aku udah lupa. Cuma ketika baca lagi ya. Kok. Kadang itu. Memantik ide gitu. Karena terus itu sangat vivid. Perasaannya gimana. Iya iya iya. Dibanding. Intens banget ketika gambar. Itu jadi muncul lagi. Itu bisa dipanggil lagi gitu. Perasaan-perasanya. Terus. Apa ya. Yang lainnya tuh. Kayak nonton film atau apa. Itu kadang malah justru. Itu aku udah di ngelantur. Jadi malah yang. Sifatnya nyapu gitu. Aktif ya. Kalau nonton kan pasif gitu. Cenderung membuat kita lost gitu ya. Lost ya. Itu malah. Ya aktif nyapu. Nah sih itu juga tiap pagi nyapu. Oh iya bang. Ya cerita. Apa yang tiap pagi nyapu ya itu. Mungkin kan iya. Pak Eko Prawoto itu. Almarhum Suargi itu. Itu juga tiap pagi nyapu. Oh. Nah itu mungkin. Warna aktif ya. Mungkin itu Mas. Aku juga gak tau ya. Tapi nyapu itu kan aktif. Tapi kan pikirannya bisa. Ke mana-mana ya. Sambil melakukan sesuatu. Bisa membuat ide itu terpanggil dan datang lagi. Sama nyoret-nyoret itu. Mungkin sekarang gak terlalu intern. Tapi itu salah satu hal yang. Aku lakukan biasanya. Masulnya termasuk yang mudi atau gak untuk berkarya? Gak tau ya untuk menyebutnya. Mungkin orang lain mungkin ngeliatnya mudi ya. Tapi terus. Biasanya kalau udah di kursi itu. Yaudah disitu terus. Entah kadang nyoret-nyoret. Atau apa gitu. Tapi juga. Kadang panasnya lama. Kadang cepat gitu. Kalau udah klik. Nah itu mungkin orang lain. Tapi paling gak akan mengenali kan. Tapi siasat untuk membuat rutinitas. Memantik ide yang ada ke medium yang lain. Itu mungkin cara yang kemudian tertemukan. Saya bener-bener mind-blowing sih kemarin. Ketemu Pak Nasiru sama Mbak Erika. Kayak itu ternyata sedisiplin ini gitu. Mungkin itu kan ya. Hal yang gak dilihat orang lain gitu. Persis. Kan liatnya wah upyang-upyang kesana kemari. Ketok era. Jelas dan sebagainya. Tapi ternyata. Dia punya disiplin yang luar biasa. Dan itu kayaknya membentuk. Itu bener sih Mas. Karena dulu pas di Paper Moon itu justru. Itu yang aku lihat juga. Wah ini kalau leha-leha ya gak bisa lah. Untuk membuat karya yang bagus gitu. Oke. Memang harus. Dengan disiplin yang tinggi ya. Justru kita harus disiplinnya kuat gitu. Begitu sih. Ya ini. Kayak udah mulai agak rame ini. Kita akan masuk di sesi berikutnya sih akan memberi kelas nih nanti. Gak tau kelas apa kelas menulis ya. Kayak kelas ngobrol-ngobrol aja. Tapi makasih Mas Sulang ya. Sama-sama Mas. Ngobrolnya nanti kita sambung ketika project yang mau kita rencanakan itu. Boleh jadi IP. Itu aneh lah ya. Kita bangun pelan-pelan lah ini. Pelan-pelan aja. Natural aja. Seselur mungkin. Tapi ada rutinitas ya. Iya itu kan. Kamu ada yang tak tunjukin. Ada disiplin yang. Itu tadi. Kita kan kadang-kadang melihat orang dari luar ya. Lihat. Wah jadi senyuman kayaknya enak banget ya. Kok itu era nyambut kawin nih kok mulio gitu. Tapi dibalik itu. Kerja keras dan disiplinnya. Setelah kita masuk ke dalam baru. Bener. Baru kelihatan ya. Iya. Penderitaannya untuk mendapatkan kemewahan itu. Atau keistimewaannya itu ternyata. Bener. Bener sih mas. Itu yang kayaknya setiap senyuman harus punya itu. Penderitaannya untuk mendapatkan sesuatu. Yowes mas. Ini kita akan. Sudah rame nih. Banyak orang. Nanti kita jadi tonton. Nanti. Buka kan? Yowes. Yowes. Makasih ya mas. Yowes. 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 Terima kasih.